Pada video kali ini kita akan belajar cara kerja dari modul decoder DTMF MT8870 Simak terus videonya DTMF merupakan sistem yang digunakan pada pesawat telepon atau handphone Prinsip dasar DTMF adalah menggabungkan dari grup frekuensi tinggi dengan grup frekuensi rendah yang menghasilkan frekuensi tertentu Telepon PSTN pada umumnya memiliki 10 buah tombol ditambah bintang dan pagar jadi jumlahnya 12 Bahkan 16 buah tombol A, B, C, dan D Setiap menekan tombol di pesawat telepon atau handphone akan membangkitkan dua nada Yaitu nada frekuensi tinggi dan satu nada frekuensi rendah Suatu misal menekan angka 1 merupakan perpaduan frekuensi tinggi yaitu 1209Hz dan frekuensi rendah 679Hz Begitu juga dengan angka lainnya Sehingga dapat terbentuk 16 macam pengkodean simbol menggunakan nada Sinyal tersebut dikirim ke penerima dengan cara melakukan pengurayan atau decoding Terhadap kedua sinyal Maka penerima dapat mendeteksi tombol-tombol apa saja yang ditekan oleh lawan bicaranya Modul memiliki beberapa pin input dan output Pada soket audio merupakan pin input Misalkan input audio dari handphone Pada sebelah kiri paling bawah Dua pin pertama adalah pin power supply Dimana pin paling bawah adalah ground Dan kemudian pin berikutnya adalah 5V Kemudian 4 pin di atas secara berurutan adalah Ki1, Ki2, Ki3, dan Ki4 Yang merupakan pin keluaran berupa binar Terjemahan atau decoder dari nada yang diterima Perhatikan diagram logika berikut Satu misal menekan angka 1 Maka pada Ki1 adalah 1 Ki2 adalah 0 Ki3 adalah 0 Ki4 adalah 0 Satu artinya height 0 adalah low Begitu juga jika menekan tombol lainnya Hal ini dimanfaatkan dalam pengaplikasian dalam dunia elektronika Untuk kepentingan-kepentingan terkait pemanfaatan tombol handphone Sebagai pemicu menghidupkan LED, lampu, kipas angin, dan lain-lain Tergantung kreativitas kamu Perhatikan contoh berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika ada saran atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Semoga bermanfaat! Selamat mencoba! Wassalam!